yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mimin di channel Ade di skandar coy Oke jadi pada kesempatan kali ini mimin mau ngelanjutin modbusit truk mercy aros wingbook lagi ya karena untuk mod itu tuh belum selesai jadi untuk update-annya dan untuk video kali ini dan dan terakhir kali ya untuk wingbox ini sudah selesai coy untuk update-annya ya jadi disini mimin ngambil dari beberapa referensi komentar dari kalian yang untuk update-an kali ini jadi kalian bisa tonton video ini sampai habis biar kalian tahu apa aja yang di update-nya cuy oh ya BTW ini untuk livery-nya eh apa untuk template-nya ini ada perbedaan sedikit jadi kalian itu mau nggak mau kamu harus download ulang untuk template-nya dan juga modnya ya tentunya karena modnya juga kan di update-nya untuk livery-nya juga atau template-nya juga di update cuy begitu pula dengan apa kahoknya ya jadi untuk modnya ini juga ada password-nya cuy karena tapi videonya lagi-lagi menurun lagi cuy ya entah kenapa ini mau turun lagi sebelum itu udah bagus naik ya sekarang malah jadi turun lagi jadi enggak mau mimin pakai opsi pakai password ya cuy untuk modnya ya mohon maaf banget ini Oke jadi sebelum lanjut ke modnya mimin bakalan sebutkan dulu untuk kredit dari modnya ini untuk catnya ini dari momadunus untuk base dan comfort ini bayar di skandar cuy Oke kita langsung aja review modnya cuy nah itu dia untuk modnya kita langsung saja menuju ke sana Oke untuk dari depan kurang lebih dia penampilannya seperti ini cuy nah seperti ini ya untuk kacanya ini kemarin ada yang komentar ya kan mimin nanyain tuh untuk kacanya ini untuk gelapnya udah pas atau belum nah ada yang bilang masih kegelapan Bang udah mimin mimin kurangin dua apa ya 2% nah mimin kurangin 2% jadi alhasil seperti ini cuy oke nanti kita lihat bagian interiornya ini kita bahas dulu untuk eksterior sebenernya sih eksterior enggak ada yang berbeda ya cuy untuk eksterior semuanya masih sama ya namanya juga untuk eh update-nya hanya dimuatan aja ya jadi untuk eksterior masih sama dia tidak ada perubahan sama sekali jadi seperti biasa untuk eksterior seperti ini sama seperti awal kita rilis modnya ini cuy oke jadi masih sama ya kita masuk ke modnya cuy oke untuk untuk modnya dia seperti ini ya cuy tuh tuh dengan transparan nya kita coba lihat di dalam nah seperti ini bisa kalian kritik ya atau kasih saran atau masukan untuk transparan nya ini untuk hitamnya udah pas atau belum cuy ini bagi mimin sih udah pas ya ini enggak terlalu gelap dan enggak terlalu terang putih gitu ya ini udah pas banget sih menurutnya ini ya untuk es real apa untuk interior masih sama ya untuk fiturnya mimin nggak mau review lagi karena udah pernah mimin review sebelumnya dengan jelas di video awal motini ini rilis cuy untuk kalian yang belum menonton videonya kalian bisa cek link di atas itu nanti akan menuju ke video awal atau video mod ini dirilis cuy oke kita langsung aja tes animasinya ya untuk animasinya di sini sedikit berbeda ya eh untuk animasi pertama dia masih sama yaitu headnya jungkit lalu untuk animasi yang kedua ya seperti ini cuy ini yang lebih special ya untuk di mod ini yang berbeda yang berbeda sorry yang berbeda itu hanya di bagian animasinya ini cuy ya jadi animasi kedua dia mengeluarkan si ini namanya for clip ya for clip sama muatan ini cuy muatan ini di update ya untuk muatan ini min ngambil atau referensi muatan kardus PC cuy atau kardus komputer gitu ya muatan mahal jadi kayak gitu ya harus dibawa struk yang anti anti apa anti guncangan gitu ya oke terus untuk animasi yang ketiga dia muatannya ini masih hilang cuy jadi ini bisa dibilang ini sebagai muatan hilang ya jadi seakan-akan di for clip ini mau mengisi muatan ya di selang misalkan satu jam muatannya terisi seperti ini cuy ya gitu ya oke jadi untuk animasi seperti itu jadi animasi spesialnya ini ada di animasi kedua untuk rodanya pun masih tetap ngangkat ya cuy tuh ya jadi animasi kedua turun sorry animasi kedua aktif mana juga ikut naik ya jadi masih tetap berfungsi cuy oke jadi untuk animasinya kurang lebih seperti itu jadi kita langsung aja coba test drive ya test drive tipis-tipis karena memang juga udah pernah test drive mode ini jadi ya sebenarnya sih ini enggak perlu ya untuk di test drive cuman ya enggak apalah untuk memperpanjang video aja cuy oke jadi untuk nah modnya kurang lebih seperti ini ya jadi ini itu udah last atau udah terakhirlah gitu ya udah terakhir update-annya jadi ini udah bisa dibilang part ketiganya atau part terakhirnya dan mimin juga udah rencana mau update yang memang mercy loss bug cuman mimin kayaknya masih mikir-mikir mau di update apanya tentu muatannya bakalan yang di update cuman ya disitu mimin masih bingung juga untuk muatannya mau bawa muatan apa cuy oke untuk triaglasnya ini atau apa gitu ya triaglas atau apa gitu ini lumayan besar ya cuy kisaran di 678 sekian ya nah itu kalian bisa bayangin ya untuk yang HPnya spek low gitu itu nggak cocok kayaknya ya bakalan nge-lag ini di HP mimin aja pas awal main rada patah-patah dikit gitu ya cuman nggak lama kok sebentar doang gitu oke ini waktu hujan oke ini waktu hujan bisa kalian lihat sendiri ya untuk gelapnya ini nggak terlalu gelap kemarin mimin jujur pas waktu bikin video pas mimin lihat ulang ya itu emang gelap banget cuy dan sesuai dengan prediksi mimin ternyata ada yang komentar ya kacanya itu masih kegelapan kalau ini masih kegelapan mungkin bakalan mimin kurangin satu persen lagi mungkin bakalan kayak yang sebelumnya kacanya cuman nggak terlalu terang terang banget cuy kayak ibarat kacanya kayak hilang gitu ya kalau diilangin persen lagi satu tapi kalian komentar aja coba di kolom komentar bagi kalian untuk transparan hitamnya ini untuk kaca hitam ini udah pas atau belum coy oke jadi seperti itu untuk next modnya mimin masih dimikir juga mau mod apa dan ya kalian bisa komentar aja seperti biasa di kolom komentar ya untuk modnya kalian tunggu aja nanti di akhir bulan ini insya Allah kalau miminnya sempet ya itu bakalan mimin upload mod spesial coy ya jadi kalian tunggu dan subscribe channel ini biar kalian tahu mod apa yang bakalan dan rilis spesial di tahun ini cuy oke jadi untuk modnya dia kurang lebih seperti ini ya tuh ini mimin pakai yang novex shadow ya mimin pakai yang novex shadow jadi untuk modnya ini ada dua varian seperti biasa mimin menggunakan varian novex shadow kalian bisa download yang vex shadow nya di kolom komentar cuy ya jadi untuk passwordnya pastikan dengan teliti ya di sini mimin menggunakan password kombinasi cuy menggunakan password kombinasi antara huruf dan angka cuy jadi kalian sebisa mungkin harus jeli ya untuk passwordnya ya karena itu biar nggak terlalu gampang banget ada tantangan sedikit gitu ya ya jadi mimin juga minta tolong ke kalian kalau udah nemu password itu jangan disebarluaskan gitu ya mimin harap sih seperti itu oke jadi untuk modnya kurang lebih seperti itu untuk next mod selanjutnya kalian mau mau apa apa kalian komentar aja di kolom komentar mimin tampung aja channel apa sorry mimin tampung komentar dari kalian cuy mau mod apa ya oke mungkin sampai disini saja dulu untuk mod kali ini kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf banget untuk apa ya untuk hari-hari ini saya mau truk mercy aros terus karena mimin juga jujur kehabisan ide cuy mau mod apa untuk mod hino mungkin bakalan mimin benahin lagi nanti ya jadi untuk saat ini mercy aros aja yang kalian nikmati dulu ya oke sekian dulu